Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mam, halo teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Amin Kembali lagi di channel youtube aku Mama Hanif Sebelumnya terima kasih ya sudah klik video ini Di video kali ini aku mau ajak mam dan teman-teman semuanya Untuk ikut jalan-jalan sama keluarga aku Jalan-jalan singkat Kita lupakan dulu sebentar ya Untuk kegiatan ibu rumah tangga Nah ini aku tuh lagi perjalanan menuju Curug Di daerah Bogor Nah di perjalanan kita lihat ada pesawahan Bagus banget, luas banget Jadi kita mampir dulu Sekalian istirahat sebentar Karena ini sudah perjalanan hampir satu setengah jam Ini padahal kita naik motor ya teman-teman Jadi curugnya tuh bener-bener jauh banget Untuk alamat dan daerahnya nanti aku tulis di description box aja ya Setelah puas foto-foto dan istirahat Tadi di pesawahan Ini kita lanjut jalan lagi Ini daerahnya bener-bener masih pedesaan banget ya Mams tuh banyak ibu-ibu yang pada mau ke sawah Pada pakai topi atau apa sih itu namanya Tudung sawah gitu ya Maaf ya teman-teman kalau aku salah ngomong ya Gak tau itu namanya apa Yang tau mungkin boleh komen di bawah Nah ini tuh nama daerahnya desa Sukamakmur ya teman-teman Mungkin teman-teman ada yang tau daerah sini atau pernah jalan-jalan kesini juga Ini tuh pemandangannya bagus banget Alhamdulillah ya moms kita udah sampai di curugnya Nama curugnya itu curug Cipaminkis di daerah Sukamakmur Bogor Ini tuh kita kesini pas weekday Jadi bener-bener sepi banget Cuma ada beberapa pengunjung aja yang dateng Tempatnya termasuk luas dan bagus banget Adem gitu ya teman-teman Ini ada fasilitas kolam berenangnya juga Sampai jumpa Nah seperti yang tadi teman-teman lihat Itu banyak rumah-rumah panggung itu Itu tuh homestay ya teman-teman Buat yang mau nginep Jadi bisa sewa homestay disitu Cuma aku gak tau dan gak nanya tadi untuk harga homestaynya berapa Ini udah mulai ada air-air mengalir Tandanya curugnya udah makin dekat Tadi info dari petugasnya Kalau gak salah ya teman-teman aku lupa juga Kurang lebih dari pintu masuk ke curugnya itu 300 meter atau 200 meter aku juga lupa Di perjalanan menuju curugnya Nah ini tuh ada spot foto gitu lumayan Jadi aku tadi mampir dulu untuk foto-foto sebentar Ini anak aku masih semangat banget untuk naik dan turunin tangganya Alhamdulillah akhirnya kita sampai tiga di curugnya Masya Allah Subhanallah teman-teman Curugnya indah banget Bagus banget Dan anak aku suka banget Dia udah gak sabar gitu Pengen naik airnya Terima kasih telah menonton Aku juga gak berani lama-lama ya teman-teman Ternyata bener-bener dingin banget airnya Dan ini aku udahan mainnya Gak kuat gitu Kayak sampe menggigil banget Dan ini suami aku mau main lagi Dia masih kurang Belum puas katanya Main air terjun ya Karena emang udah lama banget Kita gak jalan-jalan ke alam terbuka kayak gini ya teman-teman Terakhir tuh aku ke air terjun Kayaknya sebelum nikah sama pak suami Kita waktu masih jaman pacaran Ya udah lama banget kan Nah ini karena di atas tuh udah sepi Terus kayak Udah sore banget gitu Mau hujan Akhirnya kita turun Dan Mutusin untuk berenang aja Biar anak aku juga bisa main air lagi Karena tadi di air terjun Dia udah kapok Gak mau lagi Kedinginan Pas kita lagi berenang kayak gini Itu tiba-tiba hujan daris banget Dan akhirnya kita gak sempet video-video lagi Langsung mandi dan salin baju Mungkin sampai disini juga ya teman-teman Video dari aku Semoga bermanfaat Dan teman-teman semuanya suka Di akhir video ini aku tampilin Beberapa foto-foto aku Waktu tadi di sawah Sama di Curugnya ya Oke terima kasih ya Sudah nonton sampai habis Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel youtube aku Biar aku makin semangat Untuk buat video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh